Intro Anggota DPRD Provinsi Banten Sintawisnuwardani mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan segera melakukan peningkatan pelayanan dan verifikasi data penerima bantuan iuran BPJS dari pemerintah. Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini saat menggelar reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 di Kota Cilegon, Kamis 12 Maret 2020. Reses anggota DPRD Banten Sintawisnuwardani di Kota Cilegon menyoroti kinerja BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Pasalnya pada setiap kegiatan reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Cilegon, tak sedikit warga masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan yang didilai masih jauh dari harapan. Salah satunya pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit yang kerap membeda-bedakan pelayanan dengan pasien umum. Padahal selama ini masyarakat juga dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan. BPJS yang saya tahu mungkin masyarakat sudah merasa rutin memenuhi kewajibannya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, cuman mungkin pas di pelayanannya kadang kurang, kurang apa, gak sesuai kali gitu ya, ngerasa udah bayar kok misalnya kayak di rumah sakit gitu, pelayanannya kurang maksimal, atau baru berapa hari udah suruh pulak apa gitu. Ya harapannya isuanya tolong digubris lah gitu ya masalah BPJS ini, isuanya kita masyarakat kecil ya ke siapa lagi ya minta tolong gitu ya, gak mungkin kita kuar-kuar ke jalan ke sana isuanya gitu ke bapak siapa, ke bapak siapa, ke gedung mana kan kita gak tahu gitu. Tak hanya keluhan masih buruknya pelayanan terhadap para peserta BPJS yang perlu ditingkatkan. Buruknya database peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, juga perlu diverifikasi ulang agar data penerima bisa diperbaharui dan sesuai kriteria. Bukan terkait dengan BPJS ya, kaitannya dengan tidak tepat sasarannya itu seperti itunya ya, jadi beberapa tempat mereka mengeluhkan justru harusnya yang mereka berhak dapet, itu gak dapet, tapi kemudian yang orang kaya malah dapet, yang sudah meninggal tetap masih ada daftarnya. Nah, memang ketika beberapa kali sebelumnya kita rakar dengan dinas sosial, memang titik krusialnya itu di input data ya, database ya. Jadi database ini harusnya kalau databasenya dari awal itu benar gitu kan, karena kan pusat terima dari provinsi. Provinsi ini diharapkan bisa diatasi, terlebih kenaikan iuran BPJS kesehatan juga akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam meng-cover pembayaran iuran BPJS kesehatan penerima bantuan iuran ke depannya. di PKS ini dan kita akan terus... Terima kasih telah menonton!